Aku kayak dicolek, beneran. Jadi gue langsung buru-buru ketakutan dia, beneran. Tadi, gue di belakang. Kayak ada yang nyenggel, gue tengok. Udah gak ada temennya, gitu loh. Gapan lagi bisa bernyanyi bareng Asuka? Lalu riku berkata, Ulan masih ada. Itu rata-rata sudah ada penerang lampu LED ya. Terus di sebelah kanan ini adalah subwoofer. Oke guys, hari ini hari kedua. Tim Asuka mau body rafting ya ke Budi ya. Udah siap kok? Udah siap. Nih, kok Budi udah siap banget. Siap banget. Pokoknya mau nyebur ya. Nyebur dong semua, kita cemburin. Pokoknya yang penting nyebur. Di belakang kita, semuanya mau menuju ke bis. Pastinya udah siap semuanya nih. Nah, habis kita di belakang naik lagi mas siang kemarin nih. Oke, jadi pagi ini hari kedua. Kita mau langsung menuju ke area body rafting. Nah, dibantu oleh tim guide kita nih. Ada di belakang juga. Oke, nanti seru banget. Kita ikutnya terus sampai ke lokasi. Kapan lagi bisa bernyanyi bareng Asuka? Lalu riku berkata, Bulan masih ada. Sudulnya apa? Aku orang ngerti. Kita dari bis harus pindah ke mobil kecil nih. Sedang siap-siap. Mobil yang akan dipakai itu mobil losbak. Mobil losbak. Tadi satu udah jalan. Kita lagi persiapan untuk pindah ke kendaraan kecil. Siap, semua tim juga udah siap-siap ya. Setelah pagi kita mau langsung bersenai. Pokoknya ikuti terus nanti baki bawah seperti apa. Oke, silahkan pak. Jalan pak. Kloter pertama sudah nyampe ya. Udah duluan. Pokoknya keren banget. Acara kali ini benar-benar emerging. Karena seru ya. Kita muter-muter di gua. Nggak tahunya ketemunya di sini-sini juga. Kaget-kaget, kaget nih dia tuh. Wah, keren-keren, keren guys. Pokoknya yang nggak naik pasti mikir. Nyesel, nyesel, nyesel. Nyesel nggak ya nggak naik nih? Aduh, kepeng. Keren banget ya. Biasa. Amazing, amazing. Oke, yang pasti Starbuck udah menanti kita nih, Ci. Nggak keroncongan. Oke guys, tinggal buka-buka bersih-bersih dulu guys. Yang nggak ikut pokoknya nyesel ya, Bud. Nyesel banget. Yang nggak ikut nyesel banget. Keren. Karena masuk terowongan yang benar-benar menonton banget. Pokoknya yang nggak ikut ngiler tuh. Ngiler tuh. Wah, ngiler semua tuh. Rasain tuh, cuman enak ngopi doang. Oke, kita mau ngapain lagi? Tunggu aja. Wah, dateng lagi nih. Satu kloter lagi. Gimana, enak nggak? Enak kan? Yang nggak ikut nyesel banget. Oke, malam ini adalah malam terakhir. Masih di Vila Alur. Jadi tim Asuka hari ini adalah melakukan makan malamnya di restoran. Karena tadinya rencana mau makan di luar ternyata cuacanya tidak memungkinkan. Nah, setelah capek tadi melakukan rafting segala macem, Masih ada yang kuat renang juga. Nah, seru banget. Malam ini mau diadakan game-game ringan. Lucu-lucuan ya. Bahkan ada yang kalau kalah itu harus minum wine sama bir. Besok mau melakukan perjalanan untuk menuju ke Jakarta dan akan mampir ke destinasi wisata lain. Nah, hotel ini sangat keren menurut saya karena baru juga dan masih bersih, masih rapi dan makanannya juga benar-benar enak ya. Banyak varianya juga. Jadi referensi banget deh. Kalau yang mau ke Pangandaran bisa mampir di Vila Alur sini. Keren. Mantap. Oke, kita udah siap-siap perjalanan pulang tapi masih menuju ke destinasi mana lagi, Kang? Oke, kita ke posisi Cagar Alam. Cagar Alam ya. Oke. Cagar Alam dengan 5 menit. Sekitar 45 menit perjalanan. Siap. Jadi kita mau masuk bis, ini adalah hari terakhir. Mau ke destinasi Cagar Alam dulu. Tadi saya kepoin di bisnya nih. Oh gitu. Di pagi ya. Audio-nya kita bahas, isinya apa aja. Pokoknya bisnya recommended juga. Nah, ini dia nih. Di bagian pintu masuk, seperti tangga, itu rata-rata sudah ada penerang lampu LED ya. Terus di sebelah kanan ini adalah subwoofer. Cara kerjanya adalah dari head unit sebagai media player pusat untuk Android. Lalu masuk ke, gambarnya masuk ke LCD. Monitor tengah ya. Nah, ini yang ada lubangnya. Ini speaker. Saya nggak bahas merek ya. Tapi, yang pasti ini modelnya kelihatannya shield box. Dan jenisnya adalah waksial. Keren banget. Keren banget ya. Sopirnya ramah. Bawahnya bagus lagi. Nah, guide-nya ini, Pak... Kang siapa namanya? Kang Kutep. Kang Kutep itu, wah, bikin lebih keren lagi. Acaranya seru ya. Ide-idenya bagus. Nanti kita akan tayang di channel YouTube Kata Audio. Oke, siap. Kita tayangin nanti. Saya coba nanti di... Oh, iya. Kemarin kita baru, semalam ya. Kemalam baru tayangin keberangkatan. Keberangkatan saya. Oh, iya. Oh, iya. Tapi yang begini, karena kemarin waktu kita bermain air, nggak bisa. Oh, kamera ya. Saya nggak bisa mengini itu. Oh, iya. Kebetulan. Untuk kemarin kan dokumentasi sebagian ada. Selamat tim, ya. Iya, dari tim. Nanti kalau misalkan kebutuhan atau apa, jangan suka. Nah, kalau kalian mau ke destinasi... Apa? Sanjirah. Wilayah sini, apa namanya? Pangandaran. Pangandaran. Bisa pakai turget Kang Kutep, ya. Ini sama banget. Ada mungkin Instagram atau nomor handphone berapa? Instagram itu ada di Kutep Guard. Kutep? Kutep? Kutep Guard. Guard. Ya, Kutep Guard. Untuk di nomor handphone di 0821-1546-55-00. 55-00. Catat tuh. Kalau mau ke sini bisa hubungi dia, ya. Pokoknya acaranya gokil, nggak bakalan boring. Karena jago dia. Oke, kita mau lanjut ya, Kutep. Oke, siap. Makasih. Oke, jadi kali ini kita terakhir ada di Villa Alur, ya. Kita mau ke destinasi lain dan tim belakang kita tuh semuanya tuh. Keren. Dan bis kita di belakang juga. Keren, guys. Banyak banget. Oh, foto lagi. Foto lagi. Gapan lagi bisa bernyanyi bareng Asuka. Oke, kita mau nyanyi, kan? Lalu diku berkata, Bulan masih ada. Judulnya apa? Aku orang ngerti. Aku orang ngerti. Jatuh tak terbangkan. Aku orang ngerti. Aku orang ngerti. Aku orang ngerti. Aku orang ngerti. Tuh, lubang. Uu, lubang. Lubang. Itu lubang apa, Pak? Air ya. Ini lubang apa? Ini lubang kayak gini. ini bekas adalah kikisan dari air laut atau gelombang air laut karena terjadinya lokasi gua alam atau gua natural yang di pinggir pantai itu terjadinya dari kikisan air laut dan ada kemungkinan juga dulunya itu lokasi daerah pengandaran ini berjuta-juta tahun kebelakang dulunya itu adalah dasar laut karena jenis pebatuannya disini jenis terumbuk karang kita bisa lihat sekelilingnya ini semuanya hampir mirip kalau kita nyelam ke dasar laut itu mirip di terumbuk karang tangan saya pernah apa nama itu senang giginya? pendarat tangan saya, tajem banget jadi biasanya orang yang ngasih makan itu cuma dilempar aja dia akan makan ada yang mau makanan terutup? boleh, coba ini ini disini terus pak jadi sebetulnya untuk di lokasi cenggaranam ini itu banyak banget, hampir lebih dari 250 ekor cuman ini disini itu, landaknya disini itu satu keluarga pak jadi kayak rumahnya sendiri dulunya itu legendanya adalah tempat uduhnya sama dengan si Muhammad salah satu penyebar agama Islam yang pertama kali di Kabupaten Pandaran yang kecil ya Pak ya, itu cenggarancak tempat uduhnya sama dengan si Muhammad ini keluarguanya jadi disini tadi yang depan pintu masuk ternyata kita harus lewatin hutan-hutan begini juga tuh lewat hutan tuh, semak-semak tuh eh, ketemu manusianya ada manusianya, gak taunya ya ternyata gak berpisip ya harus terobos ini ternyata tuh pohon-pohonnya tuh lewat banget tuh amazing, amazing tuh dia tuh lewat banget tuh kagak, kagak, biasa aja jalannya provokator nih adventure ya aduh kera ekor panjang ini yang handphone harus hati-hati bukan? ya, itu jenis yang kayak gini oke terus dia biasanya satu kelompok banyak banget itu di atas sebagian, coba ini lagi ngincur nih dia takut sama lampu gak? dia enggak enggak justru waktu pelatihan itu harus bisa menghadapi kera itu pernah satu kelompok pak, bapak dan ibu saya ambil anaknya satu satu kelompok semuanya dateng dateng tekniknya kalau misalkan kita dikejar sama kera jangan lari kalau lari dia larinya lebih cepat dibandingkan dengan kita kita lawan aja ya yang kedua manjat dia paling pintar manjat tapi kelemahan dia itu satu masuk ke lokasi goa ini ada yang mau lihat gak tuh? di sebelah sini tuh oh iya gede banget pak gede banget ya gede banget kapan lagi ngerjain kaitnya padahal mah gak dikejar kaling-kaling sama kita ya pak ya gede banget jadi harus semakin mempercaya jadi gue harus ngerjain kaitnya buat tenang-tenangan nih beneran iya beneran nih keluar dari sini udah tenang tadi waktu di dalam badan kayak gimana gitu terus saya di belakang kebetulan tiba-tiba badan kita itu kayak ada yang nyenggol gitu loh pas saya tuh ngokuda gak ada temennya wah kacau nih ntar kita tanya guide-nya ya bener gak gitu ada seperti itu nih kita cobain dan temen-temen kita udah disono pangandaran ternyata banyak cerita mistisnya memang seperti Nyiroro Kidul juga sumber ceritanya dari wilayah sini boleh di goa tadi ada sedikit cerita mistisnya gak kalau untuk di lokasi tersebut itu dulunya itu ceritanya adalah tempat animisme dinamisme gitu jadi orang yang apa yang yang pertanyaan tentang hal-hal gaib gitu ya di lokasi pernah cerita itu dulu itu ada dari UI Universitas Indonesia yang berkunjung ke lokasi tersebut dia gak bawa senter tapi bawa handycam pas digambar di handycaminya itu terdapat ada penampakan seorang ibu-ibu yang rambutnya panjang itu di lokasi sana tadi pas gue di belakang gak tau percaya apa enggak gue kayak dicolek beneran jadi gue langsung buru-buru ketakutan dia beneran tadi gue di belakang kayak ada yang nyenggel gue tengok ih udah gak ada temennya gitu loh gue lagi asik gitu loh lagi asik ngambil gambar iya oke untuk kepada ibu iya gue kan paling belakangan di lokasi gue-gua disini beneran banyak percaya ada terjadi-terjadi sama satu orangnya ya takutnya gue kan belakangan tuh gak tau tuh jadi ada tadi dia bilang juga ada kita gak tau tiba-tiba pas di belakang itu kita ada yang nyenggel beneran gue di belakang sampai ketakutan kerekam gak koknya gak ngasih gini enggak lah orang gue kayak disenggel belakangnya iya tuh enggak orang enggak ada orang oke jadi ini perjalanan Asuka kali ini nemu pengalaman beda karena memang di daerah sini adalah merupakan daerah yang banyak cerita mistisnya baik dari Ratu Laut Kidul ya mungkin ya atau Nyiroro Kidul tapi mudah-mudahan aman gak ada apa-apa dan kita semua tim itu selalu sehat sampai ketujuan nah karena yang namanya makhluk halus atau goib itu bener adanya yang penting kita gak boleh melawan atau membuat resah ya oh gitu tapi kan gak bisa dilihat gak bisa gak tahu pokoknya ini beneran yang penting kita yang pasti serem-serem banget sih atasnya tadi ya oke jadi buat kalian kalau mau kesini hati-hati ini hanya saya yang ngerasain karena paling belakang jadi pas cerita klarifikasi ya karena dia pas di depan saya dia juga kayak ngerasain-ngerasain gimana gitu jadi bener ada cerita itu tadi setelah gue bilang ini kok banyak foto di sini ya betul di lantai kayak dibuang-buangin jadi bikin kita makin merinding gitu loh bener disana kita jalan berapa langkah lagi diem para undung sebelah kiri gue langsung kayak apaan gitu bener jadi gini untuk di lokasi sini kalau kita ngegali dari sejarah jaman-jaman dulu lokasi ini adalah tempat persinggahan dari jaman kerajaan jadi orang mau muslim mau hindu mau apa mau animisme dinamisme semuanya itu masuk lokasi sini dan malahan sampai sekarang ini bahwa lokasi Cagar Alam ini masih dipercaya masih diperamaskan oleh masyarakat kenapa masih ada kepercayaan seperti itu ya kenapa banyak terjadinya seperti itu karena setiap dulu setiap malam Jumaat atau malam Kliwon banyak orang-orang yang jarak atau semedi di lokasi sini itu yang salahnya di situ kenapa kalau kita ngadain acara ritual seperti itu makhluk yang dari mana-mana datang semuanya di sini padahal bukan penunggu asli kalau penunggu asli untuk di lokasi sini orang itu pada baik-baik tidak bakalan terganggu bener ya dia tahu dia datang itu youtuber oh gitu nggak juga kali ikutan yang pasti yang pasti udah terjawab ya memang ada memang ada yang penting kita nggak mau ganggu juga dan mungkin udah izin juga tadi kan rasanya yang paling saya pingin tanya dulu yang paling rasanya paling agak-gak enak di dalamnya itu di daerah mana antara tiga antara dua panggung dua parat sama dua yang terakhir nah yang terakhir karena sejarahnya dulu itu tempat animisme dinamis orang kepercayaan menjembah makhluk-makhluk roh terus ke sebelah situ ada foto-foto bertebaran ya tadi ya bertebaran tuh banyak yang lihat juga ada ya kita semuanya berdoa untuk memudahkan ibu dan mudah-mudahan untuk yang di sini tidak ikut ke ke ganggu ya oke semoga kita perjalanannya terlancar nanti pulang juga lancar karena kita jalan ke sini ada yang mandu ada izinnya nah perjalanan Asuka kali ini benar-benar penuh cerita saya gak menyangka terjadi kejadian pada diri saya sendiri benar-benar kayak dicolek tapi ada misteri tapi semoga kita semua aman ya oke aman semua nah buat kalian yang pengen tahu perjalanan Asuka ke Pangandaran ini karena banyak cerita tonton aja di channel youtube Cas Audio dan dukung terus tentunya dengan cara komen, like, subscribe jangan lupa sampai jumpa di video selanjutnya MEG sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax